Hai lihat video saya Oke teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel Aris Andros Niko pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah box sound ya jadi sound system ini ada yang request Bang tolong buatkan nah ini ya sound system seperti itu ya sebenarnya sih kalau kalian sudah banyak belajar ya mungkin bisa aja tapi mungkin ada yang kesulitan mungkin bagian-bagian tertentu Oke pada kesempatan kali ini saya akan coba membuatnya guys jadi saya sendiri juga pencinta sound system ya kemarin juga saya sempat merakit seperti ini tapi ya nyuruh orang seperti itu ya saya beli apa namanya mixer yang 4 channel itu ya lumayanlah badirumah ya badu sekolahnya buat senam ibu-ibu ya di perumahan ya lumayanlah badu pinjem-pinjem seperti itu Oke baik kalau sudah guys langsung aja ya untuk membuatnya ya nanti ada dua bagian yang akan kita buat yang pertama ini yang lingkaran ya kemudian ini juga ada boxnya ini ada ya kayak soundnya seperti itu Oke baik kalau sudah langsung aja guys untuk membuat boxnya yang pertama saya buat di sebelah sini ya ini misalnya saja ya jangan lupa bagi kalian yang belum like video ini yang mau silahkan di like kan nanti tinggalkan komentar guys Oke misalnya 40x40 saya menggunakan satuan cm guys nah ini saya berdirikan nah ini tingginya 90 berarti nggak sampai satu meter ya eh kalau sudah nanti saya bagi di sini ya jadi box yang pertama itu simetris guys nanti kalau 40 ya 40 ya di sini juga 40 nah ini saya buat garis seperti ini di garis di garis di garis ini saya hapus kemudian saya offset nah saya offset ya tebalnya dua senti lah nggak apa-apa ya tebal sekali dua senti itu nanti kalau terlalu tipis ya enggak sip ya oke baik kalau sudah ini misalnya saya hapus guys oh sorry sorry yang dalam aja saya hapus nah ini saya hapus saya hapus saya hapus saya hapus saya hapus kemudian saya buat yang tengahnya guys nah ini untuk tengah nah saya copy saya kontrol ke sebelah saya ketikkan satu saya tekan kontrol saya geser ke sebelah saya ketikkan sah satu kemudian nanti saya hapus nah seperti ini oke baik kalau sudah nah kalau sudah nanti bisa untuk supaya dia kein nanti saya tarik ya oke yang pertama saya buat lingkarannya dulu guys untuk membuat lingkaran saya tentukan dulu titik tengahnya ini di sini titik tengahnya ya oke ini titik tengah saya masukkan katakanlah 14 yes 14 pas lah ya oke pas lah seperti inilah sip katakanlah 14 guys jadi seperti ini eh kalau sudah ini saya copy ke samping aja saya copy samping nanti saya buatnya di samping ya nanti yang ini nanti saya lubangi guys ke sekarang saya buat dulu sebelumnya nah wah ini kan enggak terlalu lingkar ini ya garis pinggirnya ini jadi saya klik garis pinggirnya saya klik kanan pilih entity info ada sini segmennya ada 26 supaya dia bulat lingkar saya tambah jadi segmennya 336 ya jadi segmennya ini loh ya ini segmen nih segmennya 36 supaya apa dia bentuknya lingkar nah lingkar kalau sudah saya outside ke belakang katakanlah 12 cm nah seperti itu ya nggak apa-apa nanti tipis-tipis tipis-tipis nah ini saya offset guys offset yang pertama 1 cm katakanlah seperti itu yang kedua mungkin 2 cm baru yang ketiga nanti ya inilah kalau dibuat agak bagus ya sedikit dulu sini nggak apa-apa atau langsung ya nggak apa-apa lah oke terserah ya oke saya langsung aja sekarang saya buat yang kecil nah katakanlah misalnya seperti ini oke ini untuk yang tengah-tengah guys sekarang kita untuk menjorokkan kedalam nah disini saya klik klik dua kali sampai garisnya kena ya saya move supaya dia kedalam nanti kalian klik ya bisa di tengah bisa di garisnya kalian tekan tombol di keyboard tanda panah ke belakang ke atas atau ke samping ada tanda panah yang di keyboard itu ya ini misalnya saya coba Oh yang ini kalau saya geser ke sini guys Oh ini saya tanda tanda panah yang ke kiri kalau tanda panah ke atas itu nanti kalau tanda panas ke atas sama ke samping itu nanti bisa dipilih Oh itu berarti nanti arahnya ke sumbu biru sumbu merah apa sumbu sumbu hijau ini saya ke sumbu hijau ya karena saya ke belakang nah ke belakangnya kan 12 saya masukkan 10 aja biar nggak tembus nah sekarang yang ini guys yang bagian ini juga saya dorong saya klik saya geser saya tekan tombol yang sama untuk menjorokkan kedalam nah seperti ini ya jadi kalau dicorokkan seperti ini nah supaya ini apa namanya tidak ikut nanti sebagian ya kita offset lagi guys nah katakanlah seperti ini up saya upset segini ya nah kali ini saya klik dua kali saya tanda panah ya saya dorong seperti itu nah dia nanti seperti ini jadinya up atau yang ini lingkaran ini saja guys ini saya jorokkan kedalam juga bisa nah jadi nanti ada step stepnya nah nanti juga bisa diwarnai nah seperti itu ya Nah sekarang yang belakang yang belakang ini kan runcing guys ya yang belakangnya runcingnya saya menggunakan skill nah di skill ini tekan kontrol kalau ditekan kontrol nanti otomatis dia ke kecil ya otomatis dia kecil kecilan seberapa misalnya segini ya oke nggak apa-apa saya pakai bus pull up katakanlah seperti ini guys atau kurang nah supaya dia membesar saya menggunakan offset offset membesar guys ya katakanlah seginilah besarnya baru nanti di tarik yes sudah hampir mirip lah ya hampir mirip kayak sound-sound itulah ya sip lah ya sip nah nanti tinggal dikasih warna oke kalau sudah sekarang yang ini guys ini saya hapus dulu kalau sudah saya hapus nanti yang ini guys nah yang ini saya tekan saya tekan kontrol tekan kontrol kedalamnya berapa ya ketengah tadi kan dua ya saya masukkan dua eh eh saya kontrol Z dulu ya saya ulangi sorry sorry saya copy dulu wah ini kesusuan ya nah yes kak odoh tadi sebenarnya juga nggak apa-apa sih buat ini kan 14 ya oke ya nggak apa-apa lah ini saya hapus saja saya hapus saya hapus ini saya blog saya blog saya klik kanan make group oke kalau sudah guys ini jangan lupa di push pull ke dalam kalau tidak di tekan kontrol nanti seperti ini tapi kalau kalian tekan kontrol nanti wah jadinya seperti ini ya dua katakanlah seperti itu ini sama saya push pull ke dalam dua eh kalau sudah nah ini ini kan lubang nanti ya ini saya ke dalam lah nah ini saya ke dalam ya tadi ya tempat puluhan ya ya 38 ini sama 38 dimasukkan jadi kalau susah nanti seperti itu guys menggunakan angka di keyboard 38 Oke kalau sudah tinggal mah tinggal masukkan tapi sebelumnya ya ini nah ini saya tarik dululah kedua katakanlah seperti itu atau empat ya monggo terserah nah begini ya ya sekarang saya masukkan kedalam nah untuk masukkan kedalam ya ini saya ini dulu saya klik kanan make group nah dijadikan grup lah supaya gampang nah bagi kalian yang pemula misalnya untuk memindahkan ini ke sini supaya pas di tengah ya kalian bikin garis dulu guys itu cara paling gampang ya ya cari cara paling gampang dari saya ini up nah ini kan titik tengahnya ini sama up nah wah tadi harusnya ada find center lagi saya klik dua kali ini nah ini saya klik kanan di sini ada find center nah ini berarti ini tengah-tengahnya guys nah ini tinggal digeser aja ya geser ini ketengah sini nah jadi ini dikontrol ketengah sini oke jadi kalau sudah ya dihapus garisnya guys oke tinggal dikasih warna ya wah tinggal dikasih warna saja nanti dikasih tutup ya tutup yang transparan kalian boleh nah oke kalau sudah sekarang misalnya bentuk boxnya seperti ini guys wah ini bentuk boxnya seperti ini oke sekarang ya kita buat lagi ya box yang seperti ini kita buat lagi atau ini ya kita buat misal satu box aja ya yang agak miring seperti ini tapi bentuknya enggak seperti ini ya nanti kalian bisa buat sendirilah yang penting tahu caranya ya oke misalnya disini satu kali satu ratus kali seratus katakanlah seperti itu saya berdirikan dirinya 80 katakanlah seperti itu ya oke saya offset disini 2 nah saya disini guys ini saya offset ya 2 katakanlah saya disini pengen buat seperti ini oke saya buat seperti ini langsung saya buat aja yes ya tanpa memperdulikan ukuran nah ini untuk untuk garis miringnya supaya gampang nanti ya ini saya tekan control jadi anglenya itu saya masukkan 30 ya supaya apa nanti ya gampang gitu loh ya jadi ini bisa saya lanjutkan ya garis warnanya merah muda atau ungu nah saya nggak terlalu jelas ya oke kalau sudah ya ini saya si dua seperti ini saya kasih dua nah oke kalau sudah dua-duanya ini nanti saya saya gabungin dulu oke kalau sudah guys nah ini ya ini saya habis dulu pas nggak tuh ini oke kalau sudah ini saya klik kanan make group ya ini saya saya make group kemudian yang bawah ini saya saya dorong ke dalam eh tadi kesannya kan satu meter ya berarti 98 katakanlah seperti itu nah ini kan jadi seperti ini guys nah isinya nanti kita gunakan seperti ini nah ini yang group tadi ya nah ini nah ini yang group tadi ya saya dorong ke saya dorong ke belakang seperti ini nah kemudian yang atas saya dorong sampai disini sini aja guys otomatis nanti disini kan lubang ya kalau ini lubangnya tinggal ditempel aja oke sudah jadi ya nah ini kalau sudah jadi ditempel ya dihapus guys oke kalau sudah jadi seperti ini ya ini saya block dulu seperti itu ya saya shift ini saya group yang luar juga saya group oke untuk melubang ini guys nah untuk melubang ini ya gampang saja ya nah misalnya ini ini saya copy aja ke sebelah ke sebelah nanti saya pasang ya oke saya pasang saya perbesar tapi supaya besar guys agak besar nah nanti saya ukur dulu ya jadi saya ukur dulu misalnya nih wah ini ukurannya 22,7 22,7 ini 22,7 ini nanggung ukurannya 22,7 nah saya buat disini guys nah saya klik dua kali saya buat disini 22,7 nah kemudian saya lubangi dulu nah kalau sudah lubang nah sekarang untuk masang ini kesini guys ini kan miring ya nah ini kan miring oke kalau miring caranya untuk memiringkan kesana bagaimana saya menggunakan ini guys jadi dibawah pusarnya tadi kan ini kekak ini kan tadi kan kalau miringnya kan dari posisi samping itu 30 berarti saya miringkan ke belakang disini 90 dikurangi 30 berarti 6 60 nah ini sudah sama miringnya nah jadi caranya seperti tadi guys ya untuk menemukan titik tengah ya ini ya saya buat garis nah ini sudah titik tengahnya tinggal di mau saja paskan titik tengah nah mana titik tengahnya nggak nunggu guys nah jadi agak susah ya oke pas nah biasanya kalau yang baru belajar itu agak susah oke seperti itu ya nah misalnya ini saya kasih warna sekarang ya saya kasih warna lah nah ini boxnya nah ini tadi ini yang ini biar kelihatan saja ya oke jadi seperti itu guys nah kalau kalian ingin berdesign nah ini box on yang gantung ini tinggal di copy aja di copy sebanyak dua kali oke jadi itu aja guys yang bisa saya bagikan nanti untuk bawa gantungnya bagaimana untuk membuat besi gantungnya ya nanti kalau ada waktu saya buatkan lagi ya tapi yang jelas ya meskipun tidak ada hubungannya dengan desain rumah ya paling tidak untuk modeling modeling seperti ini kalian bisa paham lah bisa tahu oke oke itu aja dari saya ya mungkin ada kekurangan dari saya akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh